Intro Shalom, anak-anak muda Di waktu yang baik ini Saya coba berbagi hal yang sangat-sangat menarik Dan sekaligus ini akan memberkati teman-teman cewek Supaya engkau bisa bersikap dengan baik dan benar Nah saya coba ngebahas tentang Ada 10 tipe wanita incaran Para cowok Kalau dibilang incaran Bukan berarti kamu cewek yang gak baik Kalau dibilang incaran Bukan berarti kamu cewek yang gak benar Justru sangkin kamu orangnya terbaik Sangkin kamu orangnya the best Makanya banyak cowok yang suka sama kamunya Banyak cowok yang ingin kamu jadi kekasihnya Karena kamu adalah wanita yang terbaik So, saya berharap apa yang coba saya bagikan ini Membantu teman-teman cewek Supaya engkau bisa bersikap dengan baik Bersikap dengan benar Yang menjadikanmu wanita terbaik Yang diincar banyak cowok Tapi ingat Cukup satu cowok saja Biar banyak yang mengincar Tapi cukup satu Itu menandakan bahwa kamu wanita yang setia Oke So, berikut ini Beberapa poin tipe wanita incaran para cowok Yang pertama Wanita yang bersikap dewasa Rata-rata cowok Menginginkan wanita yang dewasa sebagai pasangannya Alasannya apa Supaya bisa bertukar pikiran Supaya bisa ngobrol Bahkan supaya bisa ngasih solusi Bahkan lebih jauh lagi Supaya bisa jadi partner dalam hubungan Karena hanya wanita yang dewasalah Yang bisa diajak ngobrol Yang bisa diajak bertukar pikiran Dan ini yang membuat hubungan yang dibangun Menjadi berhasil So, wanita yang bersikap dewasa Ini incaran para cowok Yang kedua Wanita yang berjiwa Keibuan Kalau saya bilang berjiwa keibuan Bukan berarti kamu ibu-ibu Bukan berarti kamu mama-mama Bukan Kalau dibilang berjiwa keibuan Berarti ada jiwa Mengayomi Ada jiwa Memperhatikan Ada jiwa Memperdulikan Ini Yang namanya berjiwa keibuan Dan Rata-rata laki-laki Cowok Dia kepengen punya Cewek atau pasangan Yang berjiwa keibuan Supaya bisa mengayomi Supaya bisa memperhatikan Dan peduli So, itu Yang kedua Nah, kemudian Yang ketiga Yang ketiga adalah Wanita yang Mandiri Sekalipun kamu Punya orang tua Yang kaya Sekalipun keluargamu Keluarga yang sangat Mampu untuk Membantu Tapi Kalau wanita yang Mandiri Dia tidak Bergantung itu Nah, kenapa Cowok rata-rata Suka wanita yang Mandiri Karena wanita yang Mandiri itu Biasanya lebih kuat Lebih Mentalnya lebih Lebih bagus lah Daripada orang yang Bergantung kepada Orang tuanya Bahkan Lebih punya Pengalaman hidup Dan lebih Dewasa Biasanya Nah, itu yang Ketiga Yang keempat Yang keempat Adalah Wanita yang Bersyukur Dan Bersabar Nah, kenapa Rata-rata Cowok Kepengen Punya pasangan Yang Bersyukur Dan Bersabar Karena Begini Karena Namanya Laki-laki Pasti ada Kekurangan Pasti ada Kelemahan Karena yang namanya Hubungan Pasti ada Kekurangan Dan Kelemahan Hanya Wanita yang Bersyukur Yang Kemudian Tidak Mempersalahkan Itu Artinya Kalaupun Si cowoknya Punya Kekurangan Punya Kelemahan Kalaupun Hubungan Punya Kekurangan Kelemahan Itu Bukan Jadi Alasan Untuk Dibanding-bandingkan Atau Bersung-sungut Justru Bagaimana Caranya Sama-sama Belajar Dan Dimulai Dari Bersyukur Bersabar Dan Wanita yang Seperti ini Wanita yang Bersyukur Dan Bersabar Rata-rata Hubungannya Dia Itu Bertumbuh Rata-rata Hubungannya Dia Itu Berhasil Dan Inilah Yang Diinginkan Cowok Punya Pasangan Yang Bersyukur Dan Bersabar Yang Kelima Wanita Yang Sopan Dalam Bertutur Kata Dan Berpakaian Nah Laki-laki Kepengen Dan Kerinduannya Punya Pasangan Yang Sopan Dalam Bertutur Kata Di Zaman Sekarang Ini Kata-kata Kasar Kata-kata Kotor Itu Udah Jadi Trend Jadi Ketika Orang Mengucapkan Itu Dia Merasa Keren Padahal Waktu Dia Ucapkan Itu Image Jadi Jelek Di Mata Orang Lain Dan Cowok Yang Baik Yang Benar-benar Baik Dia Kepengen Punya Pasangan Yang Sopan Dalam Bertutur Kata Dan Berpakaian Di Zaman Sekarang Pakaian Terbuka Yang Memperlihatkan Seluruh Aurat Itu Banyak Dijual Dimana-mana Dan Orang Yang Memakai Itu Juga Merasa Pedih Dan Itu Merasa Dia Trend Merasa Keren Atau Merasa Apalah Tapi Rata-rata Cowok Kalau Mau Jujur Mereka Lebih Senang Kalau Pasangan Itu Tertutup Supaya Orang Tidak Bisa Berpikiran Kotor Mungkin Teman-teman Berpikir Loh Orang Yang Pakaian Tertutup Bisa Berpikiran Kotor Orang Lain Nah Pertanyaan Saya Begini Yang Tertutup Saja Bisa Berpikiran Kotor Bagaimana Yang terbuka Lebih Berpikiran Kotor Lagi So Itulah Faktanya Laki-laki Lebih Senang Punya Pasangan Yang Sopan Dalam Bertutur Kata Dan Berpakaian Itu yang Kelima Nah Kemudian Yang Kenam Wanita Yang Friendly Orangnya Atau Istilahnya Wanita Itu Ramah Dia Tidak Menunggu Orang Lain Menyapa Enggak Wanita Yang Ramah Dia Selalu Menyapa Orang Lain Terlebih dahulu Dia Mudah Tersenyum Dia Mudah Tertawa Dia Enggak Mudah Marah Enggak Mudah Kecewa Orangnya Sangat Sangat Friendly Dan Rata-rata Pria Selama Pria Itu Normal Selama Dia Normal Maka Yang Dia Diinginkan Adalah Punya Pasangan Yang Friendly Yang Ramah Karena Menyejukkan Karena Meneduhkan Karena Mendatangkan Damai Sejahtera So Teman-teman Cewek Jadilah Wanita Yang Friendly Itu Yang Kenam Yang Ketujuh Wanita Yang Mau Mendengarkan Artinya Ketika Si Pria Berbicara Ketika Si Pria Berkelu Kesah Ngobrol Panjang Lebar Si wanitanya Dia Mau Mendengar Bahkan Bukan Cuman Mendengar Dia Memberikan Solusi Dan Rata-rata Pria Rata-rata Cowok Kepengen Punya Pasangan Yang Mendengar Bayangkan Kalau Tidak Mau Mendengar Mau Jadi Apa Itu Hubungan Pasti Masalah Yang Ada So Teman-teman Cewek Belajarlah Menjadi Pendengar Yang Baik Itu Yang Ketujuh Yang Kedelapan Wanita Penolong Ini Yang Diincar Banyak Cowok Karena Wanita Penolong Itu Artinya Bisa Diandalkan Bisa Diharapkan Menjadi Jawaban Doa Menjadi Kesukaan Wanita Penolong Artinya Menjadikan Pasangannya Luar Biasa Menjadikan Hubungan Itu Luar Biasa Bertumbuh Dan Diberkati Tuhan Karena Memang Wanita Didesain Tuhan Itu Jadi Penolong Penolong Artinya Lebih Kuat Dari Yang Ditolong Harusnya Wanita Bangga So Teman-teman Cewek Berfungsilah Sebagai Penolong Ya Itu Yang Kedelapan Yang Kesembilan Adalah Wanita Yang Berpandangan Luas Kenapa Cowok Suka Atau Mengincar Cewek Yang Berpandangan Luas Karena Wanita Yang Berpandangan Luas Akan Menjadikan Hubungan Itu Bertumbuh Akan Menjadikan Hubungan Itu Berhasil Bahkan Wanita Yang Berpandangan Luas Akan Menjadikan Hubungan Itu Semakin Dewasa So 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 Teman-teman So teman-teman Cewek Kalau Engkau Mau Berpandangan Luas Ya Bangunlah Pergaulan Yang Benar Rajinlah Membaca Buku Rajinlah Lihat Media Untuk Engkau Semakin Berpandangan Luas Dan Yang Terakhir Wanita Yang Takut Akan Tuhan Kalau Yang Kesepuluh Ini Semua Laki-laki Mereka Merindukan Mereka Mendoakan Mereka Memimpikan Punya Pasangan Yang Takut Akan Tuhan Karena Takut Akan Tuhan Mendatangkan Blessing Berkat Tuhan Mendatangkan Perkenanan Tuhan Mendatangkan Keberhasilan Dan Keberuntungan Keberuntungan Diberkati Tuhan Dan Jadi Berkat Untuk Banyak Orang So Teman-teman Cewek Jadilah Pribadi Yang Takut Akan Tuhan Bangunlah Kerohanian Oke So Ini Dia Yang Boleh Saya Bagikan Saya Berharap Sepuluh Ada Di Dalam Dirimu Sehingga Engkau Menjadi Wanita Terbaik Yang Diinginkan Pria Baik-baik Dan Pria Yang Terbaik Oke Tetap Semangat Tetap Antusias Hari ini Hari yang Luar Biasa Hari yang Penuh Dengan Mujijat Dan Berkat Berkat Tuhan God bless you